Suasana haru mewarnai pertemuan antara Nyonya Anah dengan dua bayi kembarnya di kantor dinas sosial Kota Depok, Senin 27 Februari. Wanita 39 tahun ini tak kuasa membendung air mata setelah bertemu kembali dengan Asep dan Andri, dua buah hatinya yang berusia 30 hari. Anah datang bersama orang tuanya Juam, 65 tahun, dan Juhri, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya di Bogor. Bayi kembar itu nyaris dijual seharga 40 juta oleh Mary, wanita yang mengaku ingin mengadopsi bayi-bayi tersebut. Mary sendiri kini mendekam di dalam tahanan Polresta Depok. Anah mengatakan, kemiskinanlah yang menyebabkan ia mau menyerahkan anak kembarnya kepada Mary, yang membayar biaya persalinan sebesar 1,8 juta rupiah di sebuah rumah sakit di Bogor. Kini, Anah ingin anaknya kembali ke pangkuannya dan ia bertekad akan merawat bayi tersebut hingga dewasa. Kepala Seksi Bina Sosial Dinas Kersos Kota Depok, Sunaria, mengatakan, bayi kembar itu belum bisa dibawa pulang oleh Anah. Alasannya, harus menunggu keputusan polisi yang tengah menangani kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh Mary. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.